Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat ya Di masa pandemi ini jangan sampai menurutkan semangat kita untuk terus belajar Teman-teman semoga selalu diberikan semangat untuk belajar Di pula saya, saya menyemangati diri saya sendiri untuk tetap semangat mengajar teman-teman di masa pandemi ini Kita bertemu lagi di semester 3 di mata kuliah yang baru yaitu ekologi laut Apakah teman-teman sudah familiar dengan ekologi? Ya, secara umum ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Nah, pada ekologi laut tentu lingkungan yang dimaksud adalah lautan Jadi, bagaimana kita mempelajari keterkaitan antara makhluk hidup di laut dengan komponen lingkungannya Nah, komponen-komponen ini secara fungsional dipisahkan satu sama lain dalam ekologi laut Yang terbagi atas 5 ekosistem Apabila terjadi suatu perubahan dalam satu ekosistem yang terdapat dalam ekologi laut Maka akan menyebabkan perubahan pada ekosistem lainnya Dalam ekologi laut terdapat 5 ekosistem yang mempunyai ciri khas tersendiri Baik menurut morpologinya dan menurut fisiologinya Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, seru bukaran, dan padang lamun Namun, sebelum beranjak ke pembahasan mengenai ekosistem-ekosistem tersebut Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mencicipi rasa asinnya air laut Dan bertanya-tanya, mengapa kok bisa air laut rasa asin? Ternyata, lautan menurut sejarahnya terbentuk sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu Dimana awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih Sumuhnya itu sekitar 100 derajat kelsius Karena panasnya dulu pada saat itu Asamnya air laut terjadi karena saat itu atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida Sehingga teman-teman air inilah yang menyebabkan tingginya pelakukan yang terjadi Yang menghasilkan garam-garam yang menyebabkan air laut menjadi asin seperti sekarang ini Gimana? Sudah terjumpa penasarannya? Masih banyak lagi materi-materi seru di mata kuliah ekologi laut ini Jadi tetap semangat mengikuti perkuliahan sampai akhir ya Sementara saya akhiri dulu sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh